Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seri perkembangan zaman yang semakin mengglobalisasi Masyarakat membutuhkan yang namanya informasi Nah, salah satu media informasi yang paling banyak diminati Dan paling banyak digunakan adalah televisi Televisi adalah media informasi yang paling umum digunakan Di masyarakat Indonesia sendiri, baik di perkotaan maupun di pelosok pedesaan Televisi banyak ditemukan di rumah-rumah warga Televisi merupakan bisa dibilang hal yang paling wajib ada di setiap rumah Nah, sekarang aku akan ngebahas beberapa poin yang berkaitan dengan pertelevisian Yang pertama, teknik siarang langsung atau online Penjaraan televisi siarang langsung atau biasa disebut dengan live ini Bisa dilakukan di dalam studio maupun di luar studio Biasanya siarang langsung yang dilakukan di dalam studio itu Seperti program talk show, dialog, dan lain-lain sebut sebagainya Sedangkan siarang langsung yang dilakukan di luar studio itu Seperti liputan yang bersifat resmi Misalnya acara kendegaraan seperti pacara bendera 17 Agustus Atau mungkin acara liputan sepak bola dunia dan lain-lain sebagainya Biasanya program siarang langsung ditentukan oleh waktu Yang program tersebut harus ditayangkan secara langsung saat itu juga Ke halayak keramai atau ke publik Berarti antara pengambilan gambar dan penyiaran itu dilakukan secara bersamaan Jadi editingnya juga dilakukan secara langsung Pada studio mini yang diset di lokasi acara yang berlangsung Panduan editingnya dilakukan dengan cara EDL Atau editing decision list Yang dibuat oleh editor Liputan seperti ini biasanya berbentuk laporan mata oleh reporter TV Yang selanjutnya adalah teknik siaran tidak langsung Siaran tidak langsung Pengambilan gambar dan editingnya tidak dilakukan secara bersamaan Atau melalui beberapa renggang waktu Sehingga bagi editor memiliki kesempatan waktu untuk menyusun acara Sehingga proses editingnya lebih terencana dan terprogram Selanjutnya dalam teknik penyiaran televisi Ada prosedur pengoperasian Yang paling utama dari program pengoperasian Adalah keruntutan dan kesinambungan dari program siaran Sehingga tidak ada sampai jeda gambar yang disiarkan kepada pemirsa Program siaran harus sudah siap sebelum siaran dimulai Untuk tayangan siaran langsung mungkin agak lebih mudah Karena pengambilan gambarnya dilakukan secara langsung Sehingga tinggal hanya membuat variasi pada gambar Untuk yang selanjutnya dalam teknik penyiaran televisi Ada penjaga daya baterai dan penyediaan video Menjaga daya baterai agar tetap full sangat penting dalam melaksanakan shooting Baik shooting di luar maupun shooting di dalam ruangan Apalagi shooting yang dilakukan secara langsung ke publik Karena apabila baterai tidak dijaga Maka akan terjadi drop tegangan Maupun arus listriknya Sehingga akan berakibat tidak mampu mensuplai energi listrik Untuk keperluan peralatan elektronik kamera MIG Yang menyebabkan peralatan tidak bekerja normal Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyiaran televisi Atau proses pengambilan gambar Oleh karena itu Baterai harus selalu di charge Dan di cek ke fullan daya baterainya Sebelum melakukan shooting di luar ruangan maupun di dalam studio Poin yang selanjutnya yang akan aku bahas adalah program televisi Ada beberapa program yang ditayangkan per televisian Namun di dalam program-program ini memiliki beberapa format yang harus diperhatikan Titiknya dari pendekatan produksinya Format program siaran TV Dapat dibedakan menjadi dua Yaitu karya artistik dan karya jurnalistik Karya artistik adalah program TV yang diproduksi melalui pendekatan artistik Yang sangat mengutamakan keindahan Contoh program artistik adalah pendidikan agama Hiburan seperti kuis, video klip, komedi, sinetron, dan sebagainya Terus kemudian ada seni dan budaya atau feature Iklan atau public service Seperti spot komersial, spot layanan masyarakat Terus kemudian ada penerangan umum Dan ada program IPTEC atau dokumentasi Dan juga kuis Sedangkan program jurnalistik dilakukan melalui pendekatan Pendekatan jurnalistik yang mengutamakan keaktualisasi dan kecepatan dalam mengelola informasi Beberapa contoh program jenis jurnalistik adalah Berita aktual atau news bulletin Berita non aktual atau news magazine Dan penjelasan masalah hangat Seperti dialog, wawancara, diskusi panel monolog, pidato, siaran langsung, reporter, dan lain-lain sebagainya Nah, dalam penyiaran televisi harus disajikan dengan menarik mungkin Agar bisa dinikmati oleh penonton Nah, agar penyajian menjadi lebih menarik dan variatif Maka secara umum terdapat lima format penyajian untuk sebuah penampilan berita Yaitu Cut spot Atau reporter pancake Yang kedua reader relay Atau underlay Yang ketiga non intro Yang keempat Pond atau steel Yang kelima reader only Berdasarkan pengalaman Kelima format tersebut seringkali digunakan dalam satu penyajian berita Selanjutnya, dalam teknik penyerang televisi Dibutuhkan yang namanya kamera dan perlengkapannya Yang pertama ada kamera pedestal Kamera pedestal atau kamera studio Merupakan jenis kamera yang digunakan Untuk program televisi yang digunakan di dalam studio Bentuk kamera ini lebih kecil dibandingkan kamera EFP Dan lebih ringan dengan penggunaannya yang lebih mudah Kamera ini digunakan untuk meliput adegan atau kejadian dan peristiwa Sifat kamera ini portable dan bisa dibawa kemana-mana Kamera ini dilengkapi dengan shock reduction Atau peredalam goncangan Dan dilengkapi dengan baterai daya tahan lama Kemudian ada kamera deseler Deseler atau digital single reflection lens Adalah jenis kamera awal tahun 2000an yang baru Maret digunakan Sebagai kamera untuk AV atau audio video Awalnya hanya digunakan untuk foto steel Namun setelah deseler dilengkapi dengan alat perekam video Kamera ini pun menjadi salah satu kamera yang digunakan untuk memproduksi film Atau digunakan untuk merekam video Electronic field production atau EFP Atau kategori kamera EFP yang digunakan Untuk produksi program studio Atau indoor multi-camera Fungsinya sama dengan kamera pedestal Hanya saja tidak memiliki pedestal Tetapi Tetapi menggunakan tripod yang dilengkapi dengan roda tripod Kamera elektronik portable Kamera elektronik portable disebut juga dengan kamera Electronic news guard herring Memiliki perekam yang digunakan Peliputan program berita Selanjutnya ada beberapa teknik pengambilan gambar Yang digunakan oleh seorang kamerawan Dalam pengambilan gambar atau shooting Teknik yang pertama ada extreme long shot Teknik ini mencakup area yang sangat luas Sehingga objek yang ditamakan terlihat agak kecil Teknik ini biasanya digunakan untuk foto pre-weight Yang ingin menampilkan pemandangan di sekitarnya Yang kedua ada teknik long shot Teknik ini memperlihatkan seluruh bagian tubuh subjek Tanpa terpotong frame Teknik ini terfokus pada subjek Dengan segala bentuk ekspresi dan kegiatannya Tanpa memotong bagian tubuh subjek Yang ketiga teknik medium long shot Teknik ini hampir mirip dengan long shot Tetapi pengambilan gambarnya biasanya dari lutut hingga ke kepala Dan ruang yang diambil pun lebih sempit dari teknik long shot Yang keempat teknik medium shot Teknik ini lebih sempit daripada teknik medium long shot Karena pengambilan gambarnya dilakukan mulai dari pinggang hingga ke kepala Biasanya teknik ini digunakan untuk menonjolkan ekspresi wajah Dan detail bahasa tubuh subjek Kemudian yang kelima ada teknik close up Teknik ini biasanya diambil di area bahu sampai ke kepala Teknik ini digunakan untuk memperlihat dengan sangat jelas ekspresi wajah Dan mimik seseorang Yang keenam ada teknik big close up Teknik ini memotret dari bagian leher sampai ke kepala Tujuannya sama dengan teknik close up Tapi lebih memperhatikan detail wajah dan ekspresi mimik seseorang Yang ketujuh extreme close up Teknik ini biasanya hanya terfokus pada titik tertentu Misalnya pada mata, hidung, telinga, mulut, dan lain-lain sebagainya Baiklah itulah tadi beberapa pembahasan tentang teknik penyuaran televisi Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan menambah kewawasan bagi kita semua Terima kasih sudah nonton video ini Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah nonton video ini